CENTRAL CRISIS Welcome back to the central boys Back lagi bersama saya, I'm KyogenFair Okay, what's up semuanya Balik lagi ke podcast kripto Terbeko se-Indonesia Let's go Seperti biasa, kali ini kita memulai hari dengan Membahas tren-tren twitter pada hari ini Apa aja sih Tren-tren twitter Mengenai kripto hari ini guys ya Nah, pertama Kalau kalian tau, project Sora Sora adalah salah satu project Dari Polkadot Yang fokusnya adalah Semacam kayak Decentralized banking ya guys ya Jadi dia tuh Ibarat kayak Apa Kalian ngebanking gitu Kalian punya kayak Tiap orang tuh bisa megang banknya sendiri gitu Jadi aset kalian itu adalah Bank kalian sendiri Intinya sih gitu Nah, dan Sora ini Mainnetnya mau launching ya guys ya Dan ini ada videonya Kalian bisa cari aja langsung Buka di IG-nya Sora nanti Nah Dan ini Tweet Ngetweet ini tuh viral banget ya Tadi pagi Kenapa sih Kenapa sih? Karena ini guys Nah, karena foundernya Sora Makoto Takemiya Itu bilang Kalau ekosistemnya Sora itu Sifatnya adalah Seperti layer 2 solution dari Polkadot ya Jadi kalau dilihat Dan Polkadotnya sendiri itu adalah Jadi pelapis layer baru Untuk membantu scaling Ethereum juga Di atasnya baru ada Sora ya guys Jadi kalau ini orang menjadi Bullish banget gitu Tunggu Bor Tunggu Bor Nah, buat pemirsa ini Nah, lu coba jelasin Apa itu layer 2 solution? Jelasin aja dulu Apa itu? Betul juga ya Layer 2 solution itu adalah Semacam lapisan Protokol Smart contract Atau kontak pintar Di atas Smart contract Utamanya Jadi misalnya Kita ambil contoh Paling simple Antara Ethereum Dan Solana ya Nah Ethereum itu kan Kayak ekosistem Blockchain utamanya Nah, cuma kalau transaksi kan Gas fee-nya mahal Jadi harus dilapisin Pakai jaringan alternatif Supaya gas fee-nya murah Gitu loh guys Dan juga Apa Misalnya kalian ngejalanin Aplikasi desentralisasi Atau di app Di platform blockchain Ethereum Itu bisa Lebih cepat Dibantu dengan layer 2 solution tersebut Gitu loh guys Nah Ibarat apa sih bang Tunggu Ibarat itu ya Apa sih Kayak selang Terus Banyak bolongnya Terus dilakbanin gitu Ya Bisa 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 dibilang Kayak Begitu ya Tapi Enggak juga Lebih tepatnya Membuat jalur alternatif Ibaratnya Kalau kalian Ibarat jalan nih Jalan di kota Macet Kalian kan pasti Milih Antara rute terpendek Atau enggak Rute yang Buat ngindarin jalan Macet dong Kalau kalian Pengen buru-buru Pergi ke kantor Atau pergi ke sekolah Gitu Nah konsepnya sama Kayak-kayak gitu lah Oh gitu Ngerti 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 Oke Nah Kenapa boy Lanjut boy Let's go Oh Jadi Makanya Makanya itu Sora ini Project yang sangat penting Buat Polkadot ya Karena Polkadot pun Semura-muranya Gas V Dia tekan Karena ada sistem Parachain Yaknya ya Kayak Sistem integrasi Antar ekosistem Satu dengan yang lain Tapi di satu sisi Polkadot Kalau harga semakin tinggi Biaya Misalnya Let's say bilang kayak gini Biaya transaksi 0,001 Polkadot Dengan harga Polkadot 9 dolar Dan sama apa Dibandingin sama Gas V Polkadot 0,001 Tapi dengan harga 50 dolar Pastikan lebih mahal Kalau misalnya Dengan harga yang lebih tinggi Kan biaya transaksinya Yap Nah Makanya itu Dibutuhkan layer to solution Ya guys ya Gitu Oh Ngerti Ngerti Nah Tapi disini Sora tuh Beda dengan layer to solution Pada umumnya Yang biasa Dibangun di atas Ethereum Karena Sora sendiri Ini juga Dia selain Membantu Polkadot Dia juga membantu Ethereum ya guys Jadi saling berhubung Gitu Dan dia juga Selain sebagai Layer to solution Dia juga Seperti tadi Dibilang di awal Dia tuh kayak Self banking Kenapa? Karena Orang itu Bisa menggunakan Protokol Pemograman Sora itu Untuk membangun Infrastruktur Database Di luar blockchain Juga Jadi misalnya Sora itu kan Udah bekerja sama Dengan banyak Kayak Supply chair Restoran Di Jepang Terus abis itu Juga Kayak Atari Kalau kalian tau Game Perusahaan game Atari Itu juga Kerja sama Database Dengan Sora ya guys Jadi Ya sangat Menguntungkan Gitu ya Auto Bullish ya Bullish Nah Dan ini nih Definisinya Sora ya guys Jadi Sora itu Adalah Ekonomi Sistem Yang Diciptakan Secara Desentralisasi Konsepnya tuh Sama Seperti Sentral Bank Sentral ya Tapi Di satu Sisi Dia juga Terkoneksi Dengan Polkadot Dan Juga Dia sebagai Kayak Backupnya Digital Asset Lain Gitu Jadi misalnya Kalau kalian Kenal di Ethereum Kan ada Namanya Synthetix Atau UMA Yang Ibaratnya Membuat Versi Synthetik Dari Aset Aslinya Gitu kan Nah Kalau di Sora ini Bedanya Membuat Versi Synthetik Dari Sistem Ekonomi Bank Sentral Yang udah Ada Dan Dibikin Secara Desentralisasi Jadi Bener-bener Menguntungkan Gitu ya Oh Kurang tambah Kayak gitu Nah Nanti Kita Bakal Provide Link Websitenya Sora Di bio Kita Kalau kalian Pengen Ceritau Lebih Banyak Karena Kita Cuma Disini Bahas Trendnya Aja Yang Lagi Happening Kenapa Kita Nggak Bahas Suaranya Secara Mendetil Oke Lanjut Lanjut Nah Top Project Polkadot Di Bulan Ini Dan Ini Tweetnya Masih fresh Pas Tanggal Hari Ini Tanggal 6 April Project Pertama Yang Paling Paling Tinggi Adalah Dego Finance Dego Finance Itu Adalah Kombinasi DeFi Dengan NFT Jadi Kalian Bisa Yield Farming Bisa Tapi Yield Farming Bisa Pakai NFT Kalian Juga Kalau Kalian Punya Artwork Atau Misalnya Musik Yang Di NFT Kan Bisa Diminting Terus Abis Itu Dijadikan Oke Sorry guys Tadi Ada kesalahan teknis Bentar Di Recording Tadi kita Sampai Di Dego Finance Penjelasan Dego Finance Kenapa Bisa Yang Paling Viral Apa Project Karena Dego Finance Enak Banyak Bisa Sambil Kalian Bisa Upload Kalian Release Artwork Kalian Di NFT Kalian Bisa Dapat Keuntungan Profit Pasif Income Dengan Yield Farming NFT Kalian Dan Dego Selain Di Project Polkadot Dia Terintegrasi Dengan Ecosystem Binance Smart Chain Jadi Bener Bener Penggunanya Jadi Banyak Dan Yang kedua Peringkat kedua Adalah Anchor Anchor Dirilis Sebenarnya Paling Banyak Di Coinbase Karena Dia Ini Salah Satu Project Inkubasi Coinbase Dan Dia Menyediakan Jasa Service Cloud Node Atau Kalian Misalnya Pengen Menjalankan Program Protokol Blockchain Kalian Pasti Butuh Server Blockchain Yang Pasti Dia Provider Server Blockchain Tersebut Di Sisi Lain Anchor Ada Project Untuk Staking Ethereum 2.0 Yang Namanya Kalau Sekarang Anchor Ada Token AETH Nah Kenapa Anchor Bisa Peringkat Kedua Karena Exposure Terhadap Staking Ethereum 2.0 Itu Yang Membuat Orang Antusias Menggunakan Anchor Dan Caranya Staking Juga Mudah Kalian Cukup Sambungin Aja Pake Wall Metamax Jadi Dan Ketiga Ada Crush Crush Ini Gue Kurang Gitu Paham Konsepnya Tapi Yang Jelas Dia Itu Project DeFi Duga Dan Ya Bisa Dibilang Cukup Terkenal Kalau Yang Biasa Sering Main Project Polkadot Dan Keempat Ada Seller Seller Ini Project DeFi Dan Ini Yang Kelima Linear Protokol Linear Protokol Ini Juga Sama Project DeFi Tapi Dia Ada Semacam Oracle Juga Mirip Channeling Dan Ke Enam Ini Ada Fala Network Fala Network Itu Dia Juga Semacam Aggregator DeFi Juga Dia Mirip Mirip Kayak Bisa Dibilang Kayak Compound Polkadot Koreksi Gue Kalau Gue Salah Di Comment Di Bawah Dan Peringkat Ketujuh Adalah Acropolis Acropolis Ini Semacam Kalau Kalian Di Ecosystem Tron Kayak Oikos Atau Misalnya Di Apa Namanya Di Ethereum Ada YDX Yang Kayak Platform Trading Crypto Tapi Yang Sifatnya Desentralisasi Gak Pake Sistem Action Biasa Dan Selanjutnya Ada Blue Zell Blue Zell Ini Gue Kurang Gitu Paham Mungkin Kalian Bisa Comment Di Bawah Dan Project Sembilan Ada Mantra Daun Mantra Daun Ini Semacam Farming Dan Dia Ada Landing Tentralisasi Mantra Daun Ini Cukup Populer Karena Cara Marketing Yang Unik Dan Logonya Dia Itu Rada Mirip Logo Salah Satu Agama Di India Yang Namanya Sikism Jadi Sempat Viral Juga Masalah Logonya Dia Waktu Pas Awal Launching Dan Yang Terakhir Ada Poka Starter Kalau Kalian Biasa Dengan Project ID O Atau Project Yang Untuk Crowdfunding Atau Release Startup Project Crypto Baru Nah Procal Starter Buat Lu Banget Guys Tapi Overall Komen Di Bawah Seperti Biasa Menurut Kalian Kenapa Project Ini Bisa Meledak Bisa Meledak Dan Kalau Kita Lihat Baik Baik Hampir Semuanya Project Ini Exchange Terbesarnya Volume Trading Ada Di Binance Karena Beberapa Dari Project Project Ini Itu Awalnya Mungkin Ikut Launchpad Binance Juga Kali Ya Guys Binance Emang Sakti Menurut Bung Feral Gimana Soal Binance Kenapa Binance Bisa Mendominasi Yang Yang Punya Volume Trading Terbesar Untuk Project DeFi Polkadot Ini Karena CZ The Go CZ Binance Tegut Itu Jawaban Paling Simple Apalagi Karena Apalagi Karena Gak Gak Hanya CZ The Go Ya Karena Pertama Binance Itu Salah Satu Exchange Yang Walaupun Centralized Tapi Itu Salah Satu Kayaknya Menurut Gue The Only Exchange Yang Ingin Meng Upgrade Diri Gitu Kayak Jadi Makanya Banyak Fitur Jadi Mereka Banyak Punya Banyak Coin Listing Juga Jadi Makanya Itu Kayak Ya Apa Not Only That BNB Aja Udah Nge-hit Tepat 100 Dollar Ya Menarik Ya Dan Menurut Gue Juga CZ Itu Dia Pingin Berteman Dengan Semua Project Crypto Itu Yang Gue Suka Dari CZ Makanya Binance Itu Tetap Exist Dan Tetap Paling Terbesar Di Dunia Hingga Saat Ini Oke Sekarang Kita Lanjut Nah Belakangan Ini Harga Tron Itu Menyentuh Kisaran Hampir 1500 Perak Rupiah Persatuan Token Tron 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 Itu Kenapa Harga Bisa Naik Pertama Dia Mulai Banyak Mengurangi Supply Dengan Burning Token Jadi Membuat Asetnya Perlahan-lahan Menjadi Deflasi Nah Setelah Dari tweet Ini Gue Menemukan Tweet Yang Cukup Menarik Tweet Orang Yang Nge-reply Tweet Tentang Burning Token Ini Dan Dia Menunjukkan Artikel Ini Kalau Dibilang Mereka Mengurangi Supply Supply Tron Dibakar Tokennya Sebesar 5,76 Juta Tron Ya Itu Setara Dengan 780 Ribu US Dollar Nah Dan Kalau di Artikelnya Dibilang Mungkin Dari jumlah Tron Saat ini Mungkin Ngurangnya Keliatannya Kecil Cuma Ngurang 5 Juta Sekitaran 5 6 Jutaan Dan Kalau Bisa Dilihat Mereka Rencana Mau Membakar Tokennya Lagi Kalau Dilihat Dari Charting Ecosystem Token Supply Tron Supply Growth Lama Menurun Untuk Beberapa Minggu Terakhir Karena Kenapa Mereka Bakar Sebanyak Ini Nah Karena Sistem Tron Yang Bersifat Delegating Proof of Stake Yang Dimana Validator Itu Dikontrol Oleh Beberapa Validator Utama Sifatnya Kayak DPR Istilahnya Nah Dia ini Mengkurangi Bandwidth Transaksinya Dan Penggunaan Energi Transaksinya Hingga 0,0014 Tron Dan Mereka Melimit Untuk Kontrak V Yang Digunakan Untuk Menjalankan Smart Kontrak Baru Di protokol Blockchain Tron Itu Dilimit Hanya Sampai 5000 Tron Jadi Supaya Lebih Murah Pertama Kedua Supaya Orang Tidak Meminting Atau Mengeprint Token Tron Lebih Banyak Sampai Sini Dulu Menurut Bung Feral Gimana Kenapa Ya Ini Pak Sampai Sini Ya Menurut Gue Kayak Apa There's Gonna Be A Chance Tron Bisa Redeem Themself Dan Seperti Yang Lu Bilang Karena Mereka Sudah Kayak Gini Ada Kemungkinan Tron Bakal Naik Apalagi Dengan Mereka Ngeluarin NFT Fund Yang Waktu Itu Ngomong-ngomong Soal NFT Fund Jadi Tron Itu Mulai Melebarkan Berusaha Berinovasi Dan Melebarkan Sayapnya Di Bagian Aset Sintetik Stacking Minting Stacking Distribution Storage Dan NFT Dan Semakin Banyak Subproject Lainnya Yang Bakal Bangun Di Tron Dan Tron Pun Sudah Punya Layer To Solution Which Is Nama Token Sun Network Sun Network Itu Dia Konsepnya Untuk Layer To Solution Dia Sifatnya Deflanatory Juga Atau Punya Sifat Deflasi Juga Karena Konsepnya Agak Mirip Dengan Elrond Kalau Kalian Tau Project Crypto Elrond Ecosystem Smart Contract Elrond Konsepnya Seperti Bitcoin Tapi Bedanya Stacking Kurang Tambah Seperti Itu Dan Dengan Adanya Layer 2 Solution Ini Berharap DeFi Yang Dijalankan Di Tron Konsumsi Energinya Lebih Rendah Dari Konsumsi Energi Listrik Dan Konsumsi Energi Yang Dibakar Untuk Transaksi Via Dan Yang Ketiga Dia Fokus Untuk Supaya Demand Penggunaan Tron Ini Semakin Tinggi Dalam Menambahkan Banyak-banyak Project Kayak gitu Cukup Buat Kali Ini Di Trend Twitter Kita Nanti Lanjut Lagi Di Cryptonews Buat Hari Ini Sign Oke Guys Thank you Semuanya Decentral Boys Sending Out